Tribune Bali United Training Center hampir rampung, siap dipakai kontestan piala dunia U20 Bali JPNN.com, Giyanyar, kabar baru datang dari Bali United Training Center di Pantai Purnama, Giyanyar. Pekerja tengah mempercepat pembangunan Tribune Bali United Training Center yang kini tengah mencapai 90%. Targetnya Tribune Utama selesai pada awal Mei 2023 mendatang. Manajemen mempercepat proses. Pengerjaan Tribune Utama lantaran sudah ada negara kontestan piala dunia U20 yang menyewa Bali United Training Center untuk persiapan kejuaraan. Proses Mechanical, Electrical and Pumbling, MEK, atau mekanisme kelistrikan dan perpikpaan baru selesai dikerjakan, ujar Project Manager Bali United Training Center, Sugihya Arta Dwi Payani, dilansir dari Laman Club. Menurut Ana, sapaan akrabnya, Rabu. 8.3, kemarin sudah memasuki tahap finishing struktur yang makin mempercantik bangunan Tribune Bali United Training Center. Meski struktur belum sepenuhnya selesai, progres interior sudah mulai berjalan. Tahap interior saat ini sedang dalam tahap pemasangan keramik dan bata tempel. Target tetap, tidak ada perubahan. Awal Mei, Tribune Utama harus sudah selesai, kata Ana. Ana mengatakan sudah ada. Negara kontestan piala dunia U20 yang menyewa Bali United Training Center. CEO Bali United Yabes Tanuri telah mengonfirmasi kabar Bali United Training Center di sewa kontestan piala dunia U20. Namun, Yabes belum bisa menyebutkan negara mana yang akan latihan di Bali United Training Center. Rencananya, drawing piala dunia U20 2023 akan dilangsungkan pada 31 Maret mendatang di Taman Merdi Budaya. Art Center, Denpasar, Bali. Stadion Kapten Wayandipta, Giyanyar, yang menjadi markas Bali United jadi salah satu fenue piala dunia U20 yang akan berlangsung pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023.